Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Depok mengadakan siarah ke Parwaliullah salah satunya adalah Sunan Ampel yang berada di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Kawasan Sunan Ampel merupakan salah satu kampung Arab di Indonesia yang berada di Surabaya. Sebagian besar wilayahnya dihuni penduduk asli dengan menganut budaya moyangnya. Mereka telah bermigrasi ke Tanah Jawa sejak ratusan tahun lalu. Meskipun terdapat akulturasi budaya, mereka berdagang dan mempertahankan kuliner asli. Inilah yang menjadi salah satu daya tarik kawasan Sunan Ampel bagi wisatawan yang berkunjung ke kampung Arab Sunan Ampel. Tak hanya itu, kawasan ini juga menjadi lokasi masjid tertua di Indonesia, yaitu Masjid Agung Sunan Ampel. Masjid ini diperkirakan dibangun pada abad ke-15. Nama Sunan Ampel diambil dari anggota wali Songo Sunan Ampel yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Sudah menjadi tradisi Muslim Jawa Timur ketika memasuki bulan puasa untuk berkunjung ke kawasan makam Sunan Ampel. Memasuki malam ganjil di bulan Ramadan, area Masjid Agung Sunan Ampel dipadati pengunjung. Tak hanya menjalankan ibadah salat dan zikir, pengunjung yang berdatangan juga melakukan siarah ke makam Sunan Ampel. Wisatawan mancanegara berdatangan dari berbagai negara seperti Belanda, Cina, Perancis, Italia, Malaysia, Arab Saudi, hingga Jepang. Umumnya, wisatawan penasaran dengan bangunan Masjid Ampel yang dibangun pada tahun 1421. Mereka juga berziarah ke makam Sunan Ampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami dari MUI Kota Depok, rumbungan MUI Kota Depok, mengadakan acara siarah ke Sunan Ampel, salat dari Surabaya. Dalam keadaan sehat wabarakat, dan mudah-mudahan sejarah kami melancar, sukses, dan melapatkan berdoa dengan Allah SWT. Dan selamat sampai kembali lagi ke depok kembali dalam keadaan sehat wabarakatuh. Terima kasih. Kawasan Sunan Ampel tidak hanya makam wali, tetapi juga menyimpan sejarah dan ornamen bangunan yang disebut-sebut dipengaruhi budaya Cina. Terdapat lima gapura mengelilingi Masjid Sunan Ampel yang menggambarkan Mohlimo Pantangan Limahal. Kawasan ini pun ditetapkan sebagai pusat wisata religi. Selain berziarah dan melihat beberapa bangunan wisata religi, wisatawan juga dapat mencoba berbagai kuliner khas Timur Tengah di sini. Ada juga tempat membeli oleh-oleh khas Arab dan Timur Tengah di Kampung Arab Sunan Ampel. Sepanjang jalan menuju kompleks makam dan masjid banyak ditemukan penduduk lokal yang menjual berbagai barang khas Kampung Arab. Sunan Ampel dijuluki sebagai bapak para wali, sebab para anak dan menantunya mengikuti jejak dakwahnya, diantaranya Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Giri. Ia melakukan dakwah dengan cara damai dan menghindari jalan kekerasan. Tak heran bila makamnya selalu ramai dikunjungi orang dari dalam dan luar kota, luar pulau bahkan sampai luar negeri. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat, Ia merupakan salah seorang anggota wali sanga yang sangat besar jasanya dalam perkembangan Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Nama Ampel sendiri dinisbatkan tempat di mana ia tinggal dan mendirikan pesantren yaitu Ampel Denta Surabaya. Ia lahir Campa pada tahun 1401 Masehi, di sini para ahli berbeda pendapat mengenai letak Campa, ada yang berpendapat letaknya di Aceh, ada yang berpendapat di Kamboja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton